Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Bilkis Hafizah dari kelas 89 Akan mempresentasikan kisah dari cerita Nabi Ibrahim AS Di selatan Mesopotamia atau yang disering disebut juga sekarang Irak Terdapat sebuah kerajaan Kerajaan yang makmur itu bernama Babylonia Rakyatnya hidup dalam keadaan serba berkecukupan Baik sandang maupun pangan Mereka tidak mengenal Allah SWT sebagai pencipta mereka Hal ini dikarenakan setelah wafatnya Nabi Soleh AS Umat manusia mulai banyak yang kembali tersesat Mereka menyembah patung-patung yang terbuat dari pahatan batu dan tanah Raja mereka Namrud memimpin kerajaan dengan tangan besi Semua kehendaknya harus terlaksanakan dengan baik Tidak boleh ada yang berani melanggar Suatu hari kekuasaan dan kemewahan hidup Yang Raja Namrud mati lama-kelamaan menjadi ia bosan sebagai raja Ia merasa dirinya patut disembah oleh rakyatnya Seperti patung-patung berhala lain Nabi Ibrahim AS tumbuh di antara masyarakat yang imannya bobrok tersebut Meski begitu tak menjadikan Nabi Ibrahim sama dengan yang lainnya Sejak kecil beliau dikaruniai Allah SWT dengan akal dan pikiran yang tajam Nabi Ibrahim AS sejak remaja merasa apa yang telah diperbuat oleh kaumnya Termasuk ayahnya sendiri adalah perbuatan yang sesat Sejak kecil Nabi Ibrahim AS selalu tertarik memikirkan kejadian-kejadian alam seperti pergantian siang menjadi malam Ia menyimpulkan bahwa keajaiban-keajaiban tersebut pastilah diatur oleh satu kekuatan yang maha kuasa Suatu hari beliau berseru Wahai Tuhanku tunjukkanlah tanda-tanda kekuasaanmu kepadaku Tunjukkanlah bukti kekuasaanmu saat ini juga agar aku semakin bertambah yakin atas kuasamu Allah SWT yang mendengar permintaan Nabi Ibrahim AS kemudian menjawab permintaannya Atas petunjuk Allah SWT, Nabi Ibrahim AS diperintahkan menangkap 4 ekor burung Burung-burung yang telah dilangkap diperintahkan untuk dibunuh Setelah dibunuh, tubuh burung-burung itu dilumatkan menjadi satu Tubuh burung-burung yang telah dilumat itu dibagi menjadi 4 bagian Dan masing-masing bagian diletakkan di atas pincak bukit yang terpisah Allah SWT kemudian memerintahkan Nabi Ibrahim AS untuk memanggil burung-burung tersebut Atas izin Allah SWT, burung yang sudah mati dan tubuhnya tercampur dari satu Dengan yang lain itu kembali hidup Hilanglah segenap keraguan hati Nabi Ibrahim AS Tentang kebesaran Allah SWT Orang pertama yang mendapat dakwah Nabi Ibrahim AS Agar beriman kepada Allah adalah Azhar, ayahnya sendiri Azhar adalah seorang pemahat patung berhala Azhar yang saat itu sedang membuat pahatan berhala seketika menjadi marah Ia menjadi sangat marah ketika mendengar penyataan bahwa Nabi Ibrahim AS tidak mempercayai berhala yang disembahnya Bahkan mengajaknya menyembah Allah SWT Ibrahim pun akhirnya diusir dari rumah oleh ayahnya Penolakan ayahnya terhadap dakwah Nabi Ibrahim AS Berujung pada pengusirannya dari rumah Akan tetapi hal itu tidak memengaruhi ketetapan hati dan semangat Nabi Ibrahim AS Beliau terus berusaha menyakinkan kepada kaumnya agar meninggalkan kebiasaan menyembah patung berhala Beliau mengajak mereka agar beriman kepada Allah SWT Dalam setiap kesempatan, Nabi Ibrahim mengajak kaumnya berdialog Tentang kepercayaan yang mereka anut dengan ajaran yang ia bawa Akan tetapi, mereka malah menganggap Nabi Ibrahim AS sesat dan gila Nabi Ibrahim AS pun berakhirnya merencanakan untuk membuktikan kepada kaumnya Bahwa menyembah berhala adalah kesalahan besar Pada suatu hari, penduduk Babylonia merayakan suatu hari besar Dengan tinggal di luar kota selama berhari-hari Pada saat itu, Nabi Ibrahim AS memasuki kuat peribadatan kaumnya Beliau menghancurkan semua kepala patung berhala yang ada Beliau kemudian sengaja membiarkan kepala dari patung berhala yang paling besar tetap utuh Di leher patung yang paling besar itu pun, beliau menggalungkan sebuah kapak Saat penduduk pulang, mereka terkejut melihat berhala-berhala Berkata salah seorang di antara mereka, ini pasti ulah Ibrahim Ibrahim adalah satu-satunya orang yang tinggal saat kita semua berada di luar kota merayakan hari suci Seorang yang lain menambahkan, ya ini pasti ulahnya Hanya dia yang menentang untuk menyembah Tuhan-Tuhan kita Nabi Ibrahim AS memang telah merencanakan hal ini Beliau memang berharap agar dituduh din diadili di depan semua penduduk Hingga tiba pada hari yang ditentukan, Nabi Ibrahim AS tangkap dan diadili Ketika Nabi Ibrahim AS diadili, para hakim bertanya Apa benar, engkau yang melakukan penghancuran dan merusakkan Tuhan-Tuhan kami Nabi Ibrahim AS pun menjawab Patung besar itu berkalungkan kapak di lehernya Mungkin dialah yang melakukannya Coba saja tanyakan pada patung-patung itu Siapakah yang menghancurkannya Setelah mendengar jawaban Nabi Ibrahim, hakim bertanya-kata Mustahil kami bertanya pada patung-patung itu Mereka tak bisa melihat apalagi bicara Nabi Ibrahim AS tersenyum Kemudian menjawab Jika demikian halnya, mengapa kalian sembah patung-patung itu? Mereka tidak bisa berbicara, melihat, mendengar, membawa manfaat Atau menolong kalian dari kesusahan Menyelamatkan dirinya dari kehancurannya saja Mereka tak mampu Para hakim yang mendengar jawaban itu semakin marah Mereka akhirnya memutuskan agar Nabi Ibrahim harus dibakar hidup-hidup sebagai hukumannya Saat api telah berkorbar Nabi Ibrahim AS dilempar ke dalamnya Saat itulah, mukzizat nadi Allah SWT turun kepada Nabi Ibrahim AS Atas izin Allah SWT Api yang berkorbar dengan dahsyat itu pun menjadi dingin Ketika api mulai padam Nabi Ibrahim AS muncul dengan selamat Sejumlah orang yang menyaksikan kejadian itu pun terkejut Sejak saat itu, sebagian besar dari mereka mulai beriman kepada Allah SWT Dan menjadi pengikut Nabi Ibrahim AS Karena dakwahnya semakin dibatasi Nabi Ibrahim AS akhirnya hijrah menuju daerah Palestina Di Palestina, Nabi Ibrahim AS pun mendapat tekanan yang hebat dalam bertakwah Hal ini memaksanya untuk berhijrah lagi menuju Mesir Pada saat di Palestina, Nabi Ibrahim AS menikah dengan perempuan yang bernama Siti Sarah Dari pernikahannya dengan Siti Sarah Nabi Ibrahim tak kunjung dikarunai seorang anak Karena itulah, Siti Sarah mengizinkannya suaminya untuk menikah lagi Agar mendapatkan keturunan Atas izin Siti Sarah Nabi Ibrahim AS kemudian menikahi pembantunya Yang bernama Siti Hajar Dari pernikahan inilah lahirlah se-Ismail yang kemudian juga menjadi Nabi Allah SWT juga memerintahkan Ibrahim AS Dan Ismail untuk membangun sebuah rumah peribadatan Rumah peribadatan ini kemudian hari lebih dikenal dengan sebutan Ka'bah Ada pun batu untuk berpijak pada saat pembangunan Ka'bah Atau Bayitullah Yang dikenal dengan Makam Ibrahim Pelajaran baik yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim AS adalah Senantiasa menjadikan diri kita sebagai seorang Muslim yang beristikomah, ikhlas, serta tawakal kepada Allah SWT Dan mempercayai bahwa kekuatan pertolongan serta keajaiban dari Allah SWT tentulah ada Pelajaran buruknya ialah jangan mengikuti ajaran Raja Namrud yang mengaku dirinya Tuhan serta rakyatnya yang menyembah berhala Saya rasa cukup presentasi saya pada kisah Nabi Ibrahim AS Mohon maaf jika ada salah kata Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!